Intro Sahabat, sebagian dari kita mungkin ada yang belum mengenal ikan lele lembat ya Karena memang spesies lele yang satu ini cukup jarang dijadikan menu sajian ikan lele ya Serta memiliki corak yang cukup mengerikan bila dibandingkan dengan ikan lele kebanyakan Namun di beberapa daerah seperti di Medan, ikan lele lembat justru menjadi hidangan yang harganya cukup mahal loh Karena itulah budidaya lele lembat juga bisa menjadi salah satu bisnis selingan jika sahabat membudidayakan ikan lele konsumsi Lantas apa saja sih yang perlu diperhatikan? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Ini dia budidaya ikan lele lembat Apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan versi dari Suksespedia Membuat kolam yang sesuai Umumnya lele lembat hidup secara bebas di wilayah rawa-rawa, di dalam lumpur dan genangan air di dalam hutan atau bahkan di dalam sumur tua Wah kalau begini sih memang sepertinya ikan ini bakal susah dikenal ya Soalnya mencarinya saja sudah merepotkan Nah jika sahabat mau mencoba membudidayakan ikan lele lembat Pastikan sahabat membuat kolam yang sesuai dengan habitat aslinya ya Sahabat bisa memanfaatkan media kolam terpal, kolam beton, ataupun kolam tanah Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Namun jika sahabat ingin lele tumbuh alami dan tidak terlalu repot memberi mereka makan Media kolam tanah bisa menjadi pilihan Lele lembat bisa memanfaatkan kondisi dasaran tanah sebagai tempat berlindung dari sengatan matahari Serta mendapatkan pakan langsung dari alam Karena kolam tanah dapat membentuk suatu ekosistem mikro Yang perlu diperhatikan sahabat Ikan lele bisa menggali tanah yang basah atau berlumpur Jadi pastikan agar membuat lapisan dinding dan dasaran kolam menjadi padat ya Memilih indukan unggulan Memilih indukan lele lembat yang bagus Mungkin akan lebih sukar ketimbang memilih indukan lele lainnya Seperti lele dumbo atau lele sang kuryang Namun sahabat bisa mendapatkannya dari sesama peternak lele lembat Atau mencari langsung dari alam alias wild catch Nah yang perlu diperhatikan Pastikan indukan lele lembat berada dalam kondisi sehat sebelum dibudidayakan Ciri-cirinya antara lain tidak memiliki cacat di tubuhnya Serta aktif bergerak Memberi pakan teratur Jika sahabat memelihara lele lembat dengan media kolam tanah Lele bisa mencari makanannya sendiri Asalkan dalam media kolam tanah tersebut terbentuk sebuah ekosistem mikro Dimana berbagai hewan yang menjadi mangsanya juga ikut hidup di dalamnya Beberapa hewan buruan lele lembat diantaranya adalah larva lalat Cacing, ikan kecil, siput, serta udang Meski begitu hal tersebut tidak dapat dilakukan di kolam beton ataupun kolam terpal Untuk itu sahabat perlu memberi mereka makan secara teratur ya Lele lembat merupakan jenis hewan omnivora Oleh sebab itu ada banyak jenis pakan yang bisa sahabat berikan Selain dari hewan-hewan yang sudah disebutkan sebelumnya Lele lembat juga memakan makanan berupa tanaman azola, eceng gondok, daging ayam, ampas tahu, hingga peletikan lele Pastikan supaya sahabat tidak terlambat memberi mereka makan Sebab lele lembat seperti halnya lele lainnya juga merupakan hewan yang kanibal sahabat Mereka bisa memakan sesamanya jika sedang kelaparan Terlebih mereka juga mudah sekali lapar loh Idealnya berikan makan kepada lele lembat 4 hingga 5 kali sehari Makanan bisa terus diberikan hingga para lele terlihat tidak lagi bernafsu untuk makan Meskipun pada dasarnya lele lembat adalah hewan nokturnal atau aktif berburu di malam hari Namun mereka juga bisa dilatih untuk makan di pagi, siang, dan sore hari Bagaimana sahabat tertarikkah kalian untuk memulai budidaya lele lembat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel Suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton